Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat salam islam Hutang merupakan perkara yang banyak menimbulkan hal-hal negatif Terlebih, jika hutang sudah menjadi kebiasaan seseorang Perkara hutang tidak akan menjadi permasalahan yang rumit Jika dalam hal pengembaliannya mudah Akan tetapi, hutang memang menjadi pemutus tali silaturahmi yang paling ampuh Apabila si peminjam dan yang dipinjamkan sama-sama tidak menjaga kepercayaan Dalam hutang, tidak selalu yang diberi pinjaman yang menjadi faktor yang utama dalam pemutus tali silaturahmi Dikarenakan tidak mau membayar hutang atau keterlambatan Dalam hutang, yang meminjamkan juga sering menjadi penyebab permasalahan Dikarenakan dalam hal menagih dengan cara yang tidak baik Berikut beberapa hadis tentang perkara hutang Dari Abu Hurairah radiyallahu anhu Bahwasannya Rasulullah s.a.w. bersabda Barang siapa yang meminjamkan sesuatu kepada seseorang yang beriman Dengan etikat bahwa pinjamannya akan dikembalikan Maka Allah akan memberinya keberkahan pada harta pinjamannya Dan barang siapa yang meminta pinjaman dengan maksud hendak menyianyikan Atau meminta dengan maksud hendak mengambil harta orang lain Maka Allah akan menghancurkannya Jika jalan berhutang memang dalam keadaan terdesak Dan berniat kelak akan menggantinya Allah s.w.t akan memudahkan dalam hal menggantinya Dan sebaliknya Jika memang berhutang hanya ingin menguasai harta seseorang Disertai dengan niat tidak akan menggantinya Allah s.w.t akan menghancurkannya Dari Abu Hurairah r.w.anhu Bahwasannya Rasulullah s.w.t bersabda Orang yang paling tidak aku sukai dan paling jauh dariku pada hari kiamat Adalah orang yang suka berbicara dusta Dan orang-orang yang sering mengangkat-angkat orang lain atau bergosip Dan orang yang meminta-minta Berhutang padahal dia seorang yang kaya Hadis Riwayat Muslim Dalam hadis tersebut Rasulullah menerangkan Kelak di hari kiamat Seseorang yang memiliki harta yang cukup Akan tetapi dia selalu berhutang Mereka termasuk ke dalam golongan yang jauh dari naungan Allah s.w.t Serta setara dengan orang-orang yang pendusta Dari Abu Hurairah r.w.anhu Bahwa Rasulullah s.w.t bersabda Terbaik-baik kamu adalah yang paling baik dalam membayar hutang Hadis Riwayat Bukhari Dari Abu Hurairah r.w.anhu Bahwasannya Rasulullah bersabda Apabila seorang meminjamkan sejumlah uang kepada seseorang Lalu ia mengatakan kepada peminjam tersebut Berusaha lah untuk membayarnya Maka orang itu telah menentang kemurahan Allah dan berdusta Hadis Riwayat Abu Daud Hutang memang bukan langsung berhubungan dengan Allah s.w.t Akan tetapi perjanjian antara manusia dengan manusia Tetapi jika salah seorang tersebut menyalahi aturan Berarti salah satu telah berbuat jolim Baik sepeminjam maupun yang meminjamkan Dalam suatu kisah menyebutkan Bahwa Rasulullah enggan menyelatkan jenajah yang meninggalkan perkara hutang Bahwa Rasulullah s.w.t bersabda Solatkan saja sahabat kalian itu oleh kalian Namun Ali bin Abi Talib berkata Biarkanlah kewajibanku menunasi hutangnya Mendengar hal itu Rasulullah s.w.t berkenan maju dan mensolatkan jenajah itu Hadis Riwayat Bukhari Kemudian jika seorang tersebut mati dalam keadaan sahid Tetapi masih memiliki hutang yang belum dilunasinya Maka mati sahidnya tidak menjadikan dia masuk ke surga Rasulullah s.w.t bersabda Dalam urusan hutang Demi zat yang menggenggam jiwa Muhammad Seandainya seorang terbunuh di jalan Allah Kemudian hidup lagi Kemudian terbunuh lagi di jalan Allah Kemudian hidup kembali Kemudian terbunuh lagi di jalan Allah Tetapi dia memiliki tanggungan hutang Maka ia tidak akan masuk surga sampai melunasi hutangnya Hadis Riwayat Ahmad Sahabat Salam Islam Menjalin tali silaturahmi tentunya tidak mudah seperti memutuskannya Akan tetapi Rezeki yang kita dapatkan Tentu bisa saja datang dari menjaga persaudaraan dengan menjaga tali silaturahmi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh